Hai bunda assalamualaikum mumpung harga mangga lagi murah kita bikin jajanan yang lagi hits banget yuk kita buat versi yang simpel aja pertama siapkan rice cooker masukkan 600 gram beras ketan ini sudah direndam minimal satu jam ya satu lembar daun pandan satu sendok teh garam dan 750 ml santan kemudian diaduk rata setelah tercampur rata ini dimasak seperti memasak nasi biasa ya lanjut kita akan buat flanya siapkan pen masukkan tiga sendok makan tepung beras Hai empat sendok makan gula pasir satu sendok teh garam satu lembar daun pandan 700 ml santan kemudian diaduk rata setelah tercampur rata masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih setelah mendidih lepas seperti ini matikan apinya aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang nah ini disisihkan dulu nah ini ketannya juga udah mateng bisa kita aduk-aduk sambil ditekan-tekan agar hasilnya lebih pulen nah seperti ini cukup ya siapkan cup disini aku pakai ukuran 250 mili alasi menggunakan kertas minyak cetak adonan ketan menggunakan cetakan apa aja atau kalau nggak mau dicetak juga nggak apa-apa ya ya Bunda ini agar lebih cantik aja berat adonannya ini sekitar 100 gram nah hasilnya akan jadi lebih cantik ya Hai tambahkan potongan buah mangga secukupnya pastikan mangganya mangga yang mateng dan manis ya Bunda jika sudah tambahkan flask santan yang tadi sudah kita buat dan kita kemas menggunakan plastik seperti ini pastikan flask santannya sudah keadaan dingin ya Bunda tambahkan juga biji biji wijen yang sudah disangrai tinggal pasang penutup cupnya dan siap untuk kita jual satu resep ini aku dapat sekitar 15 cup ya Bunda nah sekarang kita cobain sama-sama tuangkan flask santan dan juga biji wijen sangrai tekstur ketannya pulen ya Bunda walaupun kita masaknya cuma pakai rice cooker dan rasanya juga gurih dipadukan dengan manganya yang manis adu ini enak banget jangan lupa dicobain ya terima kasih sudah menonton hingga selesai semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye